Kini alasan Odem Winie tinggalkan Madura United, Arsila, November 10, 2017. Kabar Madura.co. Pamekasan kerjasama antara Madura United bersama Peter Odem Winie sudah dipastikan tidak akan berlanjut musim depan. Namun apa alasan pemain tersebut meninggalkan Laskar Sape Kerab baru terkuak setelah Presiden Madura United Ahsanul Kosasi buka suara. Aki, Sapaan Akrab Ahsanul Kosasi, menyebut jika bukan manajemen Madura United yang berkeinginan mengakhiri kerjasama tersebut. Ia mengatakan jika legion asing asal Nigeria tersebut yang meninggalkan Indonesia. Ex-Strikers Toksiti tersebut menolak memperpanjang kontraknya di Madura United dengan alasan jengah dengan putusan-putusan kontroversial PSSI dan PT Liga Indonesia baru, LIB. Pemicu utama kejengkelan Odem Winie yakni tidak adanya perlindungan dari wasit kepada pemain saat di lapangan, terutama saat Madura United menjamu Bayangkara FC di Stadion Gelora Bangkalan, Rabu, 8.11, malam. Pemain kelahiran Uzbekistan tersebut menyebut permainan kotor Indra Kahvi yang terkesan berupaya mencederainya tidak mendapat respon dari wasit. Beberapa kali takling keras kakak kandung penjaga gawang Persija Jakarta Andritani tersebut menghantam kaki Odem Winie dengan keras dan mengindahkan kaedah fair play. Bahkan betis market player Madura United tersebut mengalami bengkak akibat permainan kotor Indra Kahvi yang seharusnya tidak boleh tampil dalam laga tersebut lantaran terkena hukuman akumulasi kartu kuning. Meski brutal, wasit yang memimpin laga hanya mengganjar Indra Kahvi dengan kartu kuning. Sementara sekali Odem Winie membalas permainan kotor Indra Kahvi, pemain yang pernah membobol gawang Liverpool di Liga Inggris tersebut langsung mendapat hukuman kartu merah dari wasit. Sejatinya Odem Winie sudah mendapat uang panjar kontrak musim depan dari manajemen Madura United yang nilainya disebut-sebut mencapai RIG 10 miliar per musim kompetisi, naik dari musim lalu. Nilai tersebut dinilai Presiden Madura United Aksanul Kosasi pantas untuk pemain sekelas Odem Winie. Dengan putusan tersebut, Odem Winie mengembalikan seluruh uang panjar yang sudah diterimanya kepada manajemen Madura United dan memutuskan untuk meninggalkan Indonesia dan mengatakan tidak akan pernah kembali bermain di Indonesia dengan kompetisi yang amburadul. Peter Odem Winie